assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat bagi kawan-kawan semua semoga yang belum tes maupun yang sudah tes diberikan hasil yang terbaik bisa lolos ke tahap SKB untuk video kali ini akan saya bahas tentang breakout TKP semua kisih-kisih baik teman-teman untuk model soal TKP itu yang paling disukai dari panitia itu memang ada dua hal yang dibentrakan sehingga kita memang harus memilih salah satu dari dua hal yang dibentrakan ini nah temen karena ini bukan video materi saya coba langsung aja berikan sebuah panduan ringkasnya temen bahasanya ketika ada dua hal yang dibentrakan temen-temen pilih yang prioritas artinya nanti pasti pada larasi soal ada aspek-aspek prioritas yang menjadi klu disitu kemudian yang dikorbankan itu jangan dibiarkan saja namun harus diberikan solusi sehingga temen-temen kalau kita buat sebuah penyederhanaannya kita harus punya aspek tanggapi kemudian juga harus kita berikan solusi artinya kita tanggapi yang memang prioritas namun kita harus punya solusi yang dikorbankan ini untuk penyederhanaannya sekarang coba kita praktek temen-temen nomor satu aspek profesionalisme Anda telah berjanji pada anak-anak untuk menonton film di bioskop yang sudah lama ia nantikan namun di hari yang dijanjikan Anda mendapat telepon dari sekretaris atasan bahwa Anda harus segera keluar kota saat itu juga untuk menyelesaikan suatu permasalahan penting di perusahaan cabang maka sikap Anda baik temen-temen ini ada dua hal yang memang dibentrakan masalah anak yang ingin menonton bioskop dibentrakan dengan masalah pekerjaan nah temen-temen prioritas yang mana harus kita pilih cari aja cluenya yang menjadi aspek prioritas kita cari untuk cluenya pada aspek anak apakah untuk menonton film ini ada urgensitas untuk segera dilakukan tidak ada menonton film di bioskop pun itu jantannya tidak satu hari bisa sampai dua minggu maka kita cek untuk narasi yang pekerjaan ini ada clue harus segera keluar kota kemudian permasalahan penting maka kalau kita bandingkan narasi si anak dan si pekerjaan maka lebih urgent kita lakukan pekerjaannya sehingga ini menjadi yang kita utamakan dulu namun ketika kita mengorbankan kepentingan anak maka kita jangan diam saja maka kita harus berikan solusi disini kita cek opsi A memberi pengertian pada anak bahwa anda memiliki tugas penting yang tidak bisa ditinggalkan berarti disini memilih aspek pekerjaan temen lebih memilih pekerjaan dan berjanji akan mengajak ia menonton pulang dari luar kota yang dikorbankan ada solusi disini nah ada solusi saya kira sementara ini paling tepat adalah yang A temen poinnya 5 disini kemudian untuk yang B kita cek meminta maaf dan menyarankan sekretaris untuk meminta pegawai lainnya menggantikan karena anda sudah berjanji pada anak anda dan tidak bisa ditinggalkan berarti ini memilih anak padahal urgensi menonton filmnya tidak terlalu penting dibanding memilih pekerjaan saya kira B kurang tepat untuk yang C mengajak anak ikut pergi ke luar kota dan menyempatkan menonton film bioskop di selama-selama waktu luang anda selama di luar kota baik ini mengajak anak pasti mengganggu aspek profesionalitas karena namanya rapat ya rapat kemudian acara penting dan segera kemudian permasalah penting pasti fokus disitu ya saya kira untuk C juga kurang tepat yang D meminta maaf pada anak karena anda tidak bisa menapati janji menonton bersamanya dan menjanjikan untuk membelikan sesuatu yang ia sukai dan teman ini mungkin poinnya dekat dengan 5 tapi teman-teman harus cek ya bahasanya untuk solusinya yang dikorbankan ini tidak sesuai dengan konteks soal karena si anak pengennya nonton film tetapi kenapa malah dibelikan sesuatu yang ia sukai berarti solusinya tidak fokus kepada konteks soal jadi untuk D ini memang tidak sempurna 5 meskipun ini ada aspek lebih memilih pekerjaan kemudian untuk yang E teman-teman berangkat memenuhi perintah atasan setelah selesai memenuhi janji dengan anak untuk menonton film di bioskop nah ini memang ada aspek tetap berangkat tapi yang diutamakan tetap dengan anak saya kira ini terbalik meskipun ada inisiatif untuk segera berangkat setelah menonton film ini kurang tepat teman-teman sehingga kalau kita buat gradasi poinnya nah ini ya untuk penlima itu yang al-nya kemudian untuk yang empat pasti yang D gitu ya jadi teman-teman ya begini ketika ada dua hal yang dipenterokan mencari aja clue dari narasi soal yang lebih prioritas yang mana kemudian yang dikorbankan juga harus ada solusi oke teman-teman sekarang nomor dua untuk sosial budaya gila memiliki saudara yang akan menikah hari ini dan ia adalah walinya karena orang tua mereka sudah meninggal namun sebelum akan dimulai Dilan dihubungi oleh rekannya bahwa akan ada rapat dihadakan hari ini dan semua ketua divisi harus hadir termasuk Dilan maka tindakan yang sebaiknya Dilan ambil adalah nah ini teman-teman ada dua hal lagi yang dipenterokan dimana si Dilan ini menjadi wali nikah dipenterokan dengan rapat ya nah ada rapat juga ada rapat tentang pekerjaan teman-teman harus melihat bahwasannya prioritas walinya itu apakah lebih penting iya karena disini orang tua yang dinikahkan itu sudah meninggal sehingga ini tidak bisa ditinggalkan oleh si Dilan nah karena itu prioritasnya teman-teman untuk masalah pribadinya kita utamakan jadi tidak semua untuk soal TKP itu harus mengutamakan aspek pekerjaan teman-teman kadang-kadang ada kita utamakan aspek pribadi juga tergantung dengan narasi soal sekarang ketika kita sudah memilih masalah pribadi menjadi wali ini maka untuk rapatnya juga harus ada solusi teman-teman solusinya seperti apa jangan hanya diam jangan hanya memilih jadi wali titik ya jangan memilih yang opsi itu harus ada solusi tentang rapatnya kita cek ya ya melanjutkan kegiatan pada acara pernikahan saudaranya sampai selesai karena itu lebih penting lah itu lah ya nah ini meskipun memilih pernikahan menjadi wali tetapi ini tidak ada solusi untuk yang dikorbankan maka ini kurang tepat kemudian mengkonfirmasi atasan untuk menghadiri rapat segera setelah tugasnya sebagai wali dipernikahan selesai nah yang B ini memenuhi unsur solusi yang tadi kita pilih dulu sebagai wali ya titikkan selesai kemudian harus ada solusi tentang rapat bahwa kita harus mengkonfirmasi atasan untuk hadir rapat segera setelah tugasnya selesai sebagai wali ini saya kira poinnya 5 teman-teman utamakan menjadi wali namun ada solusi tentang rapatnya konfirmasi dulu keatasan bahwa akan segera rapat setelah menjadi wali kemudian yang C menghadiri rapat dan meminta wali hakim untuk menggantikan perannya sebagai wali nikah saat itu baik ini saya kira kalau tepat ya karena ini lebih memilih rapat ketimbang menjadi wali yang justru lebih diutamakan kemudian yang D meminta salah satu anggota divisinya untuk hadir dalam rapat menggantikannya baik ini juga lebih memilih rapat ketimbang menjadi wali yang justru lebih harus dipilih nah sekarang yang E teman-teman ya menghubungi atasan dan menyampaikan maaf bahwa ia tidak bisa hadir tepat waktu karena harus menyelesaikan tugas sebagai wali nikah ini narasinya hampir sama dengan yang B poinnya 4 dan 5 ya untuk B dan E ini karena kita sudah pilih yang B untuk poin 5 nya maka coba kita cari alasan kenapa yang E ini tidak 5 ya mungkin 4 untuk narasinya teman-teman ya bahwa ia tidak bisa hadir tepat waktu ini kurang mantap memberikan keraguan-keraguan kemudian yang B lebih mantap ya segera menghadiri rapat setelah tugasnya selesai nah ini lebih mantap daripada yang E jadi untuk yang E ini memang ada aspek keraguan-keraguan sehingga menyebabkan untuk opsi E ini poinnya kurang maksimal menjadi 4 terlibang yang B nah ini teman-teman untuk kuncinya bisa dilihat di wajah kiri bawah bahwasannya memang benar untuk opsi B poinnya 5 kemudian opsi E ini poinnya 4 dua hal yang memang narasinya sama namun berbeda untuk aspek keyakinannya ini untuk soal sosial budaya sekarang untuk nomor 3 Anda merupakan ketua salah satu divisi kerja di perusahaan Anda pada suatu kesempatan divisi Anda ditunjuk sebagai penanggung jawab dan event besar tahunan yang diselenggarakan oleh perusahaan terkait event tersebut Anda menjatuhalkan akan mengadakan rapat panitia di hari Sabtu pagi yang telah disetujui oleh para anggota salah satu anggota divisi yang bernama Sumire sebelumnya tidak dapat hadir ketika Anda mengumumkan tentang rapat tersebut dan di hari Jumat ia baru menyatakan bahwa ia tidak dapat mengadiri rapat karena harus beribadah setiap Sabtu pagi sikap Anda adalah nah teman-teman ini ada dua hal juga yang dikontrolkan ada rapat kemudian ada salah satu anggota terkait dengan ibadah kalau ada dua hal seperti ini ada rapat dan ibadah maka teman-teman harus mengutamakan si Sumire yang memang ada jadwal ibadah ini menunjukkan bahwa Anda punya toleransi tinggi di sini nah ada toleransi toleransi nanti arahnya kepada aspek anti-radikalisme namun teman-teman ketika mengorbankan rapat kita juga harus punya solusi tidak boleh dibatalkan harus ada solusi di situ sekarang kita cari yang memang mengutamakan ibadah tapi juga ada solusi tetap rapat yang A menyesalkan sikapnya yang tidak bisa mengikuti rapat padahal hal tersebut merupakan keputusan bersama baik ini saya kira untuk tanasinya juga kurang tepat ya ada kata menyesalkan ini kurang tepatnya yang B melangsungkan rapat tanpa kehadiran Sumire karena bagaimanapun jadwal tersebut sebelumnya sudah disepakati bersama baik ini juga lebih mengorbankan si Sumire ini kurang tepat sekarang yang C memaklumi ketidakadiran Sumire dan akan memberinya info hasil rapat setelahnya agar ia tetap bisa berpartisipasi dalam kepenetiaan baik ini justru lebih memilih rapat juga ya dengan memaklumi ketidakadiran Sumire ini juga kurang tepat kemudian memberi pemahaman pada anggota lainnya dan mengusulkan jadwal rapat di lain waktu yang dapat diterima oleh seluruh anggota nah ini loh ini lebih memilih si Sumire yang terkait dengan ibadah tapi juga ada solusi terkait dengan rapatnya bahwa rapat tidak harus dijalankan di waktu lain tapi juga harus diterima oleh seluruh anggota nah ini loh nah jadi memang untuk opsi D ini saya kira terbaik untuk tanggapan dan solusinya Sumire tetap kita perhatikan aspek toleransinya aspek anti-radikalismenya dan tetap ada solusi tentang waktu rapat di jadwal yang lain kemudian yang A ini mengajak seluruh anggota untuk menghormati kepercayaan Sumire dan melangsungkan rapat tanpa gadirannya nah ini tetap melangsungkan rapat jadi tidak memperhatikan si Sumire ini saya kira ini kurang tepat kalau kita mau cek untuk kunci jawabannya benar teman-teman untuk yang D opsinya 5 kemudian turun sampai opsi 1 yang A baik teman-teman sekarang untuk nomor selanjutnya jajarin kerja 3 hari lagi Anda memiliki agenda presentasi setelah ditunjuk sebagai ketua tim dalam suatu proyek tetapi hasil pemeriksaan medis beberapa hari lalu menunjukkan bahwa Anda positif terkena COVID-19 meskipun kondisi tubuh Anda sudah membaik tetapi Anda tetap harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari sebelum dapat diizinkan beraktivitas di luar rumah apa yang sebaiknya Anda lakukan terkait presentasi yang akan datang sepertinya tidak ada 2 hal yang diperlukan ya disini teman-teman di uji bagaimana jajarin kerjanya ketika kita sakit namun tidak parah ya sehingga tetap bisa melaksanakan presentasi maka teman-teman juga harus mengutamakan si presentasinya tetap berjalan saja ya tetap berjalan presentasinya kecuali kecuali teman-teman sakitnya parah gitu ya parah misal misal gak bisa bangun bisa bangun atau emang tinggi nah itu mungkin bisa kita limpahkan ke orang lain nah bagaimana caranya teman-teman sebenarnya ini kita di uji di kondisi covid ini memang terkait dengan IT ya maka menjadi tidak tabu lagi bahasanya kita bisa pakai zoom kita bisa pakai google meet dan bisa pakai aplikasi yang lain sehingga teman-teman terus cari bagaimana kita tetap presentasi yang pakai IT gitu ya karena kondisi kita adalah saat covid kita cek yang A meminta pada atasan agar Anda diizinkan untuk melakukan presentasi secara virtual dengan lebih dulu memastikan bahwa semua akan berjalan lancar nah ini teman-teman ya kita tetap memilih presentasi tetapi juga ada solusi di sini ada solusi kalau diganti virtual seperti apa ya dipastikan dulu supaya kondisinya semua lancar semua peserta bisa semua yang terlibat bisa kan gitu saya kira ini memenuhi dari aspek analisis kita kita tentang dulu yang A ya kuenya 5 kemudian yang B meminta kepada dokter yang menangani Anda untuk memberi izin bagi Anda menghadiri presentasi yang sudah diakhirkan baik ini sangat berbahaya teman-teman ya karena untuk terkena covid ya harus patuh matahari karena kalau kita melanggar karantina ini akan berpotensi menularkan kepada orang lain saya kira ini kurang tepat yang C meminta rekan menggantikan Anda melakukan presentasi tersebut dan terus bertukar kabar agar tahu tentang apa yang terjadi selama presentasi berlangsung nah ini kapan sih kita harus meminta rekan untuk menggantikan ya ketika kita ada narasi soal yang benar-benar parah gak bisa kita lakukan lagi ya karena ini ya apakah ada narasi demamnya parah contohnya ya kemudian efeknya parah kan gak ada toh justru disini kondisi tubuh Anda sudah baik ya meskipun belum 14 hari nah ini tidak mengisaratkan harus digantikan maka ini kurang tepat karena ada opsi memintarkan untuk menggantikan kurang tepat untuk yang D meminta izin atasan agar akan ada yang menggantikan melalui pesan singkat sementara Anda akan memantau jalannya presentasi melalui secara langsung baik ini juga hampir sama untuk yang C yang menggantikan bahwa tidak terlalu ujen untuk digantikan ya itu kemudian yang E memberikan file dan presentasi melalui email agar atasan bisa memeriksanya sendiri tanpa Anda harus datang ke kantor nah ini justru merepotkan merepotkan atasan malah diberi filenya nah itu saya kira orang depan juga nah ini ketika sebuah dilema teman-teman harus cek kapan kita harus melimpahkan ke teman kapan harus kita tetap kerjakan sendiri nah disini ketika narasi selainnya jelas kondisi Anda sudah membaik maka kita bisa ambil presentasi dengan aspek IT kecuali memang kita parah maka kita bisa melimpahkan ke orang lain jadi kita tahu kapan suatu soal dijawab itu melimpahkan kapan suatu soal dijawab tetap kita kerjakan sendiri itu teman-teman ya untuk soal sejari kerja untuk kunci jawabannya saya kira kepan ya untuk A W nya 5 kemudian yang turunnya sampai ke 1 yang B sekarang nomor selanjutnya IT atasan memutus Anda untuk melakukan kunjungan kedinasan ke suatu daerah terpencil yang tidak memiliki fasilitas teknologi IT yang madai masyarakat di daerah tersebut juga sebagian besarnya belum memahami teknologi informasi hanya sebagian kecil dari masyarakatnya yang memahami akan pentingnya hal itu sementara sebagian lainnya tidak begitu peduli langkah awal yang akan Anda lakukan untuk membantu masyarakat di daerah tersebut adalah nah ini teman ada kata kunci langkah awal ya jadi kalau ada kata kunci langkah awal kapan sih harus kita langsung eksekusi kapan sih harus kita koordinasikan dulu nah itu kuncinya sehingga kalau kita buat bentroannya ya kapan kita koordinasi dulu ya kemudian kapan kita harus eksekusi nah kalau teman-teman kalau kita tidak punya jabatan tidak punya wawenang pada daerah itu memang kita harus koordinasi dulu ya nah ini kita kan sebagai pegawai ya pegawai kunjungan kedinasan dan di soal pun ada clue langkah awal maka kita harus menghindari untuk jawaban yang ada aspek eksekusi ini kita hindari maka kita cari yang ada aspek koordinasi dulu kita cek yang A ya berkoordinasi dengan perangkat desa untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan IT nah ini saya kira tepat ada aspek berkoordinasi dan yang dikoordinasikan pun mengedukasi dulu tentang pentingnya IT ini tepat secara langkah awal ini juga cocok dengan narasi soal teman-teman ya belum memahami teknologi informasi maka kita harus beri dulu pemahaman ya kan tentang pentingnya IT ini tepat untuk yang A saya kira punya 5 kita cek yang B membangun fasilitas IT nah ini loh ini ada eksekusi disini ada eksekusi nah ini kurang tepat karena bukan langkah awal ini langkah selanjutnya setelah kita berkoordinasi mungkin ya yang memadai kemudian mengadakan perhatian penggunaan fasilitas untuk masyarakat daerah tersebut nah clear ini B ini adalah aspek eksekusi ini kurang tepat karena langkah awal harus koordinasi dulu dengan perangkat desa nah ini siapa kamu hanya ditugaskan tiba-tiba membangun IT ini kurang tepat kemudian yang C melaporkan kepada atasan bahwa daerah tersebut belum siap dibangun fasilitas IT nah ini justru melaporkan tapi kan Anda sudah diutus ya nanti sudah diberikan wenang sehingga tidak perlu lagi kembali lapor kepada atasan kemudian untuk alasnya juga notepat ya daerah tersebut belum siap dibangun IT nah ini seakan kita pesimis ya pesimis bahwa kita harus optimis untuk daerah ini kemudian yang D berkoordinasi dengan kades dan perangkat desa untuk membangun fasilitas IT yang memadai nah ini tidak sesuai dengan konteks soal kalau belum memahami ya dipahamkan dulu baru nanti dibangun fasilitasnya ya saya kira untuk D ini ya ambil sama dengan yang A tetapi langsung eksekusi kalau yang A ini koordinasi langkah awal yang D ini koordinasi eksekusi kurang tepat ini ada aspek eksekusi saya kira D kurang tepatnya disitu meskipun poinnya nanti empat mungkin kemudian yang E memaklumi bahwa saat ini penggunaan IT belum bermanfaat bagi masyarakat yang tersebut nah ini justru ada aspek pesimis ya saya kira kalau tepat bagaimanapun kita diuji aspek kreativitas kita ya inovasi kita dari analisis kita bisa kita sebutkan tempat kan yang 5 adalah yang A yang 4 adalah yang D ini yang 4 sama-sama koordinasi namun yang D ini langsung eksekusi yang A masih dah awal di akhirnya teman pelayanan publik setengah jam sebelum jam istirahat kantor pimpinan perusahaan memerintahkan untuk menutup pelayanan dan mengajak seluruh pegawai kantor menghadiri besta pernikahan kemunakannya masih ada beberapa pelanggan yang mengantri yang saya lakukan adalah nah teman disini ada 2 bedrokan kepentingan juga pekerjaan kemudian dibedrokan dengan masalah kalau istirahat jawabannya itu adalah buh ya buh becek ya istirahatnya buh atau becek ya becek kemudian kalau mungkin bahasa indonesiannya kondangan ya kondangan lebih tepat jadi teman kerja versus buh versus becek versus kondangan nah untuk ini kita harus termati untuk soalnya ini kita setengah jam sebelum istirahat kantor berarti memang masih di jam kantor maka ketika kita diajak menghadiri pesta pernikahan yang tidak ada urgentitasnya bisa ya dihadiri tidak pada jam itu ya mungkin bisa pada jam yang pas istirahat kan bisa maka clear ketika ada 2 hal yang dimeterokan dan memang urusan pribadi ini becek ini tidak terlalu urgent untuk dihadiri maka jelas kita harus pilih pekerjaan dulu namun kita juga harus ada solusi disini solusinya seperti apa teman-teman ya kita cari apakah yang A menolak perintah meminan karena masih banyak pelanggan yang membutuhkan pelayanan nah ini kalau menolak ini tidak tidak mencerminkan solusi terhadap 2 hal ini ya saya kira kurang tepat yang A kemudian yang B ikut pergi ke pesta pernikahan tersebut sebentar saja kemudian segera kembali untuk melanjutkan pekerjaan ini juga kurang tepat karena lebih memilih ke pesta pernikahan dibanding pekerjaan kemudian yang C bergantian dengan sebagian rekan kerja saya memastikan pelayanan kantor tetap berjalan sementara sebagian lainnya pergi ke pesta pernikahan baik ini ada aspek bergantian ya teman-teman nah maka ini sebenarnya 2 hal yang tetap berjalan tetapi karena ada aspek rekan kerja yang dilibatkan itu saya kira kurang tepat karena kita bisa meng-handle meng-handle antri yang tersebut karena memang tugas kita ya SOP kita sehingga untuk opsi C ini saya kira tidak maksimal untuk poinnya sekarang yang D mematuhi perintah pimpinan dan mengadiri pesta pernikahan tersebut saya kira clear ini sangat jelas clear yang E meminta izin pimpinan untuk menyelesaikan pelayanan pelanggan yang sudah mengantri kemudian menyusul ke pesta pernikahan tersebut baik ini saya kira tepat memilih pekerjaan dulu karena ini pun juga setengah jam sebelum jam istirahat ya maka kita selesaikan dulu yang antri kemudian ada solusi disini ya ada solusi ya menyusul ke pesta pernikahan jadi solusinya ini memang ketika nanti sudah dilayani semua pasti pada jam istirahat kan gitu ya opsi ini paling tepat 5 poinnya ada kita memilih pekerjaan dulu kemudian ada solusi untuk tawaran dari atasan ya menyusul ke pesta pernikahan tersebut sehingga kalau kita cari poinnya clear untuk yang E poinnya 5 kemudian yang C tadi 4 ya memang akan mirip ya C dan E ya bergantian dengan sebagian rekan kerja kemudian yang E tetap kita teguh untuk memilih kerja tapi juga ada solusi terhadap tawaran atasan jadi teman-teman ya bagaimana cara menjawab TKP ketika ada dua hal yang dibentrokkan lihat prioritasnya dulu kemudian tetap ada solusi yang dikorbankan teman-teman itu tadi 6 soal yang saya ambil dari paket superprediksi volume 3 dari siap jadi ASN teman-teman kalau nanti teman-teman pengen lebih banyak soal yang mirip sekali dengan tes tahun ini tes SKD ya atau TKP-nya dan sangat nalar ketika ada dua hal yang dibentrokan opsinya mirip-mirip silahkan nanti langsung terus ke kolom deskripsi link pembelian ada di deskripsi untuk harganya sangat terjangkau Rp25.000 kalau beli grosirat menjadi Rp20.000 5 teman nah ini teman-teman yang belum tes silahkan langsung bisa dipakai ini sangat mirip TWK semuanya dari SKD ini kita teman-teman lagi pada sentinya selamat sihat teman-teman semoga sukses untuk tesnya dan untuk pemeringkapannya bisa lolos dari SKD selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati